hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di trik menarik kali ini kita akan mencoba demo untuk mendaftaran BPDB siswa baru untuk SMA dan SMK ya teman-teman kali ini saya akan mencontohkan untuk mendaftaran di SMA negeri yang ada di Jawa Tengah khususnya oke pertama-tama kalian harus masuk dulu ke link jateng.demo.jab garis ppdb.com slice ya atau nanti di deskripsi akan saya tulis kalian tinggal copy paste untuk linknya oke teman-teman untuk tampilannya pertama kita dibuka dengan dapatkan template dokumen fakta integritas di sini kalian bisa apa namanya ini print fakta integritas di laman ini oke teman-teman terus kita lanjut silang yang ada di pojok kanan atas bagaimana kita untuk mendaftarnya kalian tinggal klik penda jalur pendaftaran yang pertama untuk SMA maupun SMK untuk jenjang pendidikannya kita ajukan akun ini di klik semuanya ya teman-teman atau pilih salah satu kalau kalian misalkan kalian sudah paham ini klik salah satu oke teman-teman kita lanjut ya untuk syarat sebelumnya adalah membawa fakta integritas tapi kali ini ada dua syaratnya itu membawa fakta integritas dan surat keterangan raport ya dari SMP setelah itu kalian masuk ke jalur pendaftaran yang kalian pilih jenjangnya untuk SMA maupun SMK nah kita coba klik untuk satu persatu kita masuk ke jalur pendaftaran zonasi coba kita klik bahwa di sini ada keterangannya bagi masyarakat dan calon sewa dapat memanfaatkan fasilitas pesan anda di situs ini untuk bantuan informasi lebih lanjut dengan seksamaan sebelum melakukan proses pendaftaran demikian informasi ini dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk calon peserta didik baru melakukan ajukan akun melalui menu daftar calon peserta didik baru melakukan aktifasi dengan penginputan nomor peserta dan token yang sudah dicetak calon peserta didik baru enggak berkas perhatian pendaftaran bpdp online ya ini bisa memantau hasil seleksi baru yang terakhir adalah memilih sekolah tujuan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing jalur seperti ini teman-teman jadi kalian harus mendaftar terlebih dahulu tampilan untuk mobilnya seperti ini jalur pendaftaran ya lalu ajukan akun nisn nya kita coba klik pakai nisn nisn untuk siswa ya sudah kita minta ya ini untuk demo tidak sama tidak masalah yang penting nisn nya nisn 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 memang benar-benar nisn siswa dan NIK nya memang NIK siswa ya teman-teman diisi sesuai dengan pertanyaannya ini selurusan reguler untuk paket ini biasanya untuk eh anu ya teman-teman kejar paket itu ya sudah tahu ya teman-teman setahun lulus selamat menikmati 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 selamat menikmati